Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dari dulu hingga sekarang, musik dangdut selalu memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Jadi tidaklah mengherankan kalau di Belantika musik dangdut tanah air tidak pernah berhenti menetas penyanyi-penyanyi berbakat, karena memang kepopuleran musik dangdut pastinya tak lepas dari para penyanyinya. Pada era tahun 80-an hingga era tahun 90-an, musik dangdut bisa dikatakan mencapai masa kejayaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak penyanyi dangdut populer dan terkenal yang lahir di era tersebut. Sebut saja nama Roma Irama, Imam S. Arifin, Maggie Z. hingga Alam Bah Dukun. Namun saat ini, tak sedikit dari penyanyi dangdut populer di era tersebut yang menghilang bak di telan bumi lantaran tak pernah lagi terlihat di panggung hiburan, sehingga meninggalkan banyak pertanyaan dan rasa ingin tahu publik mengenai keberadaan mereka. Untuk mengobati rasa penasaran tersebut, berikut ini Mimin telah merangkum sejumlah nama penyanyi dangdut lawas yang menghilang dan ternyata mereka telah meninggal dunia. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Apakah Sobat Putra Silampari masih ingat dengan penyanyi dangdut lawas satu ini? Iya, dirinya adalah Johnny Iskandar. Johnny Iskandar sendiri diketahui telah berkarir sebagai penyanyi dangdut sejak tahun 80-an. Selain dikenal sebagai penyanyi solo, ia juga pernah bergabung dalam grup musik orkes moral pengantar minum racun atau om PMR. Sepanjang karirnya, tercatat cukup banyak lagu dangdut hits yang dipopulerkannya. Salah satunya adalah lagu bukan pengemis cinta. Bahkan lagu tersebut hingga kini masih populer dan kerap dibawakan saat Johnny Iskandar tampil di layar kaca. Namun sejak beberapa bulan belakangan ini, sosok Johnny Iskandar sudah tak pernah lagi terlihat. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Usut punya usut ternyata penyanyi dangdut legendaris ini sudah meninggal dunia. Johnny Iskandar diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei tahun 2024 ini. Dirinya menghembuskan napas terakhir dalam usia 64 tahun setelah mengalami sesak napas yang mendadak. Selanjutnya lagi, penyanyi dangdut lawas populer yang telah meninggal dunia ada nama Ona Sutra. Penyanyi dangdut yang kerap tampil menggunakan kacamata berwarna gelap dan berambut gondrong ini merupakan penyanyi dangdut era 90-an. Karirnya bersinar di panggung musik dangdut sejak mengeluarkan album terbayang-bayang yang rilis pada Agustus tahun 1990. Ona Sutra sekarang juga sudah tak terlihat lagi di layar kaca. Dirinya diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 12 April tahun 2022. Ia mengembuskan napas terakhir dalam usia 68 tahun. Sebelum tutup usia, mendiang Ona Sutra diketahui sempat berjuang melawan penyakit struk. Dan yang ketiga, penyanyi dangdut populer yang telah meninggal dunia ada nama Yus Yunus. Sosok Yus Yunus pastinya sudah tak asing lagi bagi para pecinta musik dangdut lawas. Lantaran penyanyi dangdut pelantun tembang hits Sapu Tangan Merah dan lagu Gadis Malaysia ini begitu populer di era tahun 90-an. Sama seperti dua penyanyi dangdut sebelumnya, Yus Yunus juga telah meninggal dunia. Dirinya tutup usia dalam usia 59 tahun pada tanggal 25 Februari tahun 2022 akibat serangan penyakit jantung. 4. Jackie Hassan Mengawali karir sebagai penyanyi dangdut dari panggung ke panggung, Jackie Hassan dikenal sebagai penyanyi dangdut senior yang cukup populer di tanah air. Beberapa lagu dangdut hits yang dipopulerkannya diantaranya adalah lagu Aku Masih Bisa, Musim Cinta, dan Mutiara Jiwa. Namun sayang, akibat penyakit tumor otak yang menggerogotinya, Jackie Hassan akhirnya meninggal dunia. Dirinya diketahui tutup usia pada tanggal 5 Februari tahun 2022 dalam usia 49 tahun. Berikutnya yang kelima, penyanyi dangdut populer yang telah meninggal dunia adalah Imam S. Arifin. Nama Imam S. Arifin merupakan leda dalam industri musik dangdut tanah air. Telah memulai karirnya sejak tahun 80-an, popularitas Imam S. Arifin melambung tinggi lewat sejumlah lagu hits hasil karyanya, seperti lagu Menari di atas Luka dan lagu Jandaku. Namun kini, sang legenda dangdut tersebut telah pergi. Ia telah tutup usia pada tanggal 17 Desember tahun 2021 yang lalu. Dirinya mengembuskan napas terakhir dalam usia 61 tahun, setahun sebelum meninggal dunia. Imam S. Arifin diketahui menderita penyakit struk. Enam Rama Aipama, penyanyi yang kerap tampil dengan gaya khas yang nyentrik, dengan pakaian yang menjuntai berwarna-warni mencolok lengkap dengan topi khas di kepalanya, dan selalu menggunakan kacamata di setiap aksi panggungnya ini diketahui telah tutup usia pada tanggal 11 Maret tahun 2020 di umur 63 tahun. Sebelum meninggal dunia, Rama Aipama sering mengeluh sakit asam lambung. Sedangkan yang ketujuh, penyanyi dangdut populer yang telah meninggal dunia adalah Maggie Z. Maggie Zakaria atau yang lebih dikenal dengan nama Maggie Z merupakan penyanyi dangdut legendaris tanah air yang sangat populer. Hampir semua lagu-lagu yang dibawakannya menjadi hits di tengah masyarakat, sebut saja lagu sakit gigi, lagu benang biru, lagu jatuh bangun dan lagu anggur merah, bahkan lagu-lagu populer Maggie Z tersebut masih sering dinyanyikan hingga saat ini. Maggie Z sendiri diketahui telah lama meninggal dunia. Dirinya tutup usia pada tanggal 21 Oktober tahun 2009 yang silam. Maggie Z menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 64 tahun dikarenakan sakit jantung. 8. Amri Palu Umar Al-Amri atau yang lebih akrab di Sapa Amri Palu merupakan sosok penyanyi asal Sulawesi Tengah yang pernah berjaya di era tahun 80-an hingga era tahun 90-an. Amri Palu diketahui telah tutup usia pada tahun 2019 yang lalu. Dirinya meninggal dunia pada usia 67 tahun. Sebelum meninggal, Amri Palu sempat terjatuh di kamarnya akibat mengalami strok ringan. Seterusnya lagi, penyanyi dangdut populer yang telah meninggal dunia adalah Leo Waldi. Nama Leo Waldi cukup diperhitungkan di industri hiburan musik dangdut tanah air. Selain bernyanyi, dirinya juga mahir menciptakan lagu hits. Sebut saja lagu Andai Aku Bertemu Tuhan, bukan yang pertama, dan lagu pengadilan cinta. Leo Waldi telah meninggal dunia pada Oktober tahun 2012 dalam usianya yang ke-54 tahun akibat penyakit kanker paru-paru. 10. Jackie Zima Dalam belantika musik dangdut, penyanyi dangdut lawas satu ini cukup banyak menelurkan lagu hits. Seperti lagu Jangan Rayu-Rayu, lagu Cinta Setengah Mati, dan lagu Ke Ujung Cinta. Jackie Zima meninggal dunia pada tanggal 2 Juli tahun 2019. Mantan suami Rita Sugiarto ini tutup usia di umur 63 tahun setelah cukup lama berjuang melawan penyakit diabetes. Dan yang kesebelas, ada nama Arafik, penyanyi dangdut yang populer dengan lagu pandangan pertama ini diketahui tutup usia pada Januari tahun 2013. Arafik meninggal dunia pada usia 64 tahun karena penyakit diabetes dan jantung. Terakhir yang kedua belas, Fazal Dad. Selain dikenal sebagai penyanyi dangdut, Fazal Dad juga dikenal sebagai pencipta lagu yang menghasilkan karya-karya top. Fazal Dad meninggal dunia pada Maret tahun 2011 pada usia 58 tahun akibat komplikasi penyakit yang dideritanya, terutama penyakit diabetes. Nah itulah 12 penyanyi dangdut pria populer yang telah meninggal dunia. Dari deretan nama-nama tersebut, siapakah yang menjadi itulah Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.